Semua ada beberapa rumah, kurang lebih 5-6 rumah, yang bersebelahan dengan rumah ini juga terdampak akibat kerusakan atau pergerakan tanah tersebut. Rumah ini pun seperti halnya demikian. Ini agak sedikit maju ke depan karena tekanan dari tanah yang berada di posisi belakang. Nampak ini agak sedikit kosong ya bagian bawah dari bangunan ini. Ini adalah longsoran material daripada urugan tanah, daripada proyek pembangunan perumahan yang ada di desa Mekargali. Kayak buat ini ya saya minta kayak dulu lagi. Juga pemerintah desa terkait atau pemerintah daerah juga ikut membantu mencarikan solusi, memberikan solusi kepada warga yang menjadi korban. Kita menuju posisi atas, tempat dimana proyek pengurugan tanah. Awal pergerakan tanah terjadi, ada agak sedikit menenjak. Lokasi ini tepat berada di desa Mekargali ya, kecamatan RT berapa? RT 5 RW 8, desa Mekargali, kecamatan Jatiluhur. Tampak terlihat ini retakan-retakan tanah ini akibat dari pergeseran. Awalnya ini seperti hanya bukit lagi gitu, kemudian diratakan, sebagian tanah itu ditarik ke bawah. Nampak di depan sana rumah-rumah warga yang terimbas langsung dari pergeseran. Dan tanah ini, ada beberapa rumah, kurang lebih sekitar 3-5 rumah yang rusak. Rata-rata seluruhnya tembok dari rumah warga tersebut jebol. Akibat dari tekanan si tanah ini. Menurut warga setempat, bahwa wilayah ini akan dijadikan perumahan. Sekitar tahun 2021, pengerjaan proyek ini dilaksanakan, akan tetapi sudah 2 tahun terakhir ini mangkir. Dan sebagian lahan daripada proyek pembangunan perumahan ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bersocok tanam. Jangan lahan daripada proyek pembangunan perusahaan 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 perusahaan. Yang menggunakan asbest tersebut itu kan jebol. Akibat dari hantaman tanah yang bergeser ke bawah. Bisa terlihat di depan sana juga retakan-retakan tanah yang memanjang terus ke bawah menyambung. Apalagi kondisi cuaca khususnya di Kabupaten Purwakarta ini. Di musim penghujan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Mungkin kepada dinas terkait yang membidangi hal ini untuk segera turun ke lapangan meninjau langsung kejadian ini. Dan warga masyarakat yang telah menjadi korban dari proyek yang bisa dikatakan tak berizin ini dan mangkir. Kita juga ada kekhawatiran untuk warga masyarakat yang tepat di atas sana itu juga akan dikhawatirkan longsor. Karena jarak antara rumah tinggal atau tempat tinggal dengan posisi tekstur tanah yang memang menjadi sedikit labil. Itu yang dikhawatirkan ada pergerakan tanah, pergerakan tanah dan mengakibatkan rumah tersebut teroboh. Kita cek ya kedalaman tanah, pergerakan tanah. Berapa Pak? Satu meter masih tembus. Satu meter masih tembus. Lebar retakan antara dua sampai dengan empat senti. Ini bisa dilihat retakan ini. Ini dalam sekali. Ini masih tembus. Dalam, masih tembus. Oke, kita lihat ke bawah. Buat sahabat sinakasi wala sasi. Kita lanjut ke rumah warga. Buat sahabat sinakasi wala sasi, setelah barusan melihat kondisi tekstur tanah yang berada di belakang tepatnya rumah warga ini, ini akibatnya, akibat dari pergerakan tanah yang diduga tanah tersebut akan dijadikan perumahan. Dan diindikasi bahwa perumahan tersebut atau proyek tersebut ilegal. Ini akibatnya dari pergeseran tanah. Bisa dilihat. Semua ada beberapa rumah, kurang lebih lima sampai enam rumah yang bersebelahan dengan rumah ini juga terdampak akibat kerusakan atau pergerakan tanah tersebut. Kita lihat lagi ke beberapa ruangan. Ini ruangan yang biasa didiami atau tempat istirahat dari keluarga Bapak Ahyad. Yang mana tepat sekali belakangnya ini adalah gundukan tanah yang diduga akan dijadikan proyek perumahan. Semua lantai-lantai ini terangkat. Semua lantai ini terangkat akibat dari tekanan tanah atau urugan tanah yang berada di posisi belakang bangunan ini. Nampak ini lantai. Lantai sudah maju ke depan. Nah, dengan kondisi Purwakarta dan sebagian wilayah Indonesia pada saat ini musim penghujan dikhawatirkan pergeseran dari tanah tersebut akibat air. Ini akan melulantahkan atau menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di tepat samping proyek perumahan tersebut. Di samping rumah yang barusan kita liput, di samping rumah Bapak Ahyad Hanyu juga, rumah ini pun seperti halnya demikian. Ini agak sedikit maju ke depan karena tekanan dari tanah yang berada di posisi belakang. Lantai rumah ini sudah dikosongkan. Nampak ini agak sedikit. Kosong ya, bagian bawah dari bangunan ini. Bergeser. Bergeser. Ini posisi dapur. Kita lihat nampak di belakang rumah ini. Ini adalah longsoran material daripada urugan tanah. Daripada proyek pembangunan perumahan yang ada di desa Mekargali. Nah, menurut informasi dari warga sekitar, bahwa ini pun adalah bangunan majelis taklim. Yang dulu-dulu atau kemarin sempat diisi oleh para santri untuk melakukan kegiatan pengajian. Namun, akibat dari pergeseran tanah tersebut, majelis taklim ini dikosongkan. Mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari pergerakan tanah tersebut. Untuk sementara kegiatan majelis taklim ini, kegiatan pengajian yang ada di majelis taklim ini, untuk sementara dikosikan ke rumah warga yang memang dianggap tidak rawan atau aman. Sebelumnya enggak? Sebelumnya aman-aman aja ya. Sebelumnya. Enggak ada istilahnya resah atau apa enggak. Aman-aman aja lah. Nah, semenjak satu tahun, dua tahun kebelakang, saya merasa kenyamanan saya sudah teranggut. Apalagi selama setengah tahun kesini. Kenyamanan saya enggak lebih dari 100% udah teranggut. Kamu bisa jelaskan, kondisi bangunan ini jadi seperti ini akibat apa, Pak? Ya, akibat dorongan tanah dari belakang. Kemungkinan itu apa namanya? Sembrono. Cara, enggak tahu cara bikin apa namanya? Bukan, cara... Pengarugan tanah. Pengarugan, cara-caranya dia enggak tahu, enggak paham. Mungkin asal-asalan katanya, mau bikin kapling katanya. Perumahan. Sebelumnya sudah ada izin ke warga setempat? Ada informasi gitu? Bukan ke masyarakat, ke lurah pun tidak ada. Kelurah pun tidak ada. Apalagi desa pun tidak ada. Ini saya apa adanya mengumumkan? Enggak-enggak rekayaan saya. Ini memang patah. Saya nyaman-nyaman aja, silahkan-silahkan saja. Mungkinan bagi diri saya sendiri, mungkin dia lebih tahu dari saya. Silahkan aja. Saya... Enggak ada sama sekali untuk... Saya merasa terganggu, berisik, atau apapun segala macam, silahkan-silahkan. Sudah enjoy kan saya. Enggak bikin apa-apa. Nge-bikin apa namanya. Atau... Protes. Protes. Gimana segala macam. Enggak sama sekali saya. Enggak. Silahkan. Mungkin dia tahu. Oke lah. Enggak apa-apa. Mungkin dia lagi... Ternyata kan, begitu saya lihat, kok kayak begini? Walaupun saya bukan di bidang... Kontruksi. Kontruksi atau apa ya. Kok kayak begini? Saya pun punya-punya-punya pikiran begini. Kalau ada apa-apa... Saya gak bakal nyari siapa-siapa. Betul. Sampai sekarang pun saya enjoy. Untuk posisi sekarang, setelah bangunan rumah Bapak, nampaknya sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Posisi Bapak saat ini tinggal di mana, Pak? Ya. Terpaksa saya ngontrak dulu. Terpaksa mengontrak dulu? Harapan Bapak untuk pengusaha perumahan tersebut, ataupun dari harapan Bapak untuk pemerintah desa Mekargali ini sendiri, seperti apa, Pak? Harapannya? Ya, harapan saya itu, ya, kalau bisa, kalau bisa, ya, seperti semula. Atau gimana ya, tolonglah gimana caranya, supaya apa namanya, belakang di menahi dulu, di norma gimana caranya, dan sesudah itu, ya, asalnya ini rumah gak kayak begini, ya, saya minta kayak dulu lagi. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak di media sosial ini bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah daerah atau dinas terkait yang membindagi hal ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Ini beberapa rumah warga juga nampak jebol akibat pergerakan dari tanah, akibat gujuran hujan. Beberapa warga yang memang rumahnya menjadi korban dari longsoran tanah, mayoritas warga tersebut mengungsi ke tempat yang memang lebih aman. Ada yang mengontrak, ada juga yang tinggal di sanak famili. Dapat kiranya dinas terkait, ikut turun langsung ke lapangan, meninjau lokasi rumah warga masyarakat yang memang menjadi korban dari proyek yang memang tak berizin. Yang menjadi korban adalah warga masyarakat sekitar, juga pemerintah desa terkait atau pemerintah daerah juga ikut membantu mencarikan solusi, memberikan solusi kepada warga yang menjadi korban. Terima kasih, Bapak.